Tunggakan tunjangan sertifikasi guru Kota Jambi untuk 3 bulan, hingga kini belum juga dilunasi oleh pemerintah. Akibatnya puluhan tenaga pendidik terpaksa mendatangi gedung DPRD Kota Jambi untuk menuntut hak mereka. Dan kehadiran puluhan guru ini disambut langsung Wakil Ketua Komisi DDPRD Kota Jambi, Sutyono. Tuntutan para pendemo untuk mendesak agar pemerintah segera membayar tunggakan tunjangan sertifikasi guru yang berjumlah 2.692 guru. Menurut para pendemo, uang tunjangan sertifikasi yang belum dibayar adalah selama 4 bulan yang merupakan akumulasi tunggakan sejak tahun 2010 dengan total anggaran hampir mencapai 2 miliar rupiah. Menurut Ketua Forum Guru Aswin, pihaknya kecewa dengan sikap pemerintah Kota Jambi yang belum juga melunasi tunggakan tunjangan guru. Padahal pemerintah pusat telah mentransfer anggaran sertifikasi guru sebesar 8 miliar lebih. Untuk itu para guru berharap agar pemerintah segera menyalurkan dana sertifikasi guru dan jangan ada lagi pengurangan tunjangan. Jadi permasalahan itu adalah kalau untuk 2011 memang tahun 2013 ini dibayar itu sudah dikirim oleh Dinas Kota ke pusat data-datanya. Yang jadi permasalahan itu adalah 2012 itu kapan? Yang kami sesalkan karena di kas daerah itu ada uang sertifikasi yang ditransfer dari pusat untuk dibayarkan kepada guru-guru belum dibayarkan itu berjumlah 8 miliar 171 juta.